Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk meyakini sesuatu yakin kepada Allah Ta'ala itu memang di hati kita yakin kemudian yakin dengan kitabullah yakin itu di hati nah itulah yang sebenarnya tempatnya kita itu memahami tentang keislaman di hati nah kalau ada orang yang sakitnya itu liver atau hatinya yang sakit atau rusak atau macam-macam itu sehingga salah satunya menyebabkan mata putihnya itu jadi kuning terus jari-jari ininya kuning kuning ya kayaknya aja-jari pernah gitu iya pernah pucat gitu atau kuning warna ini cerita sebentar Ustadz ya saat saya mau di rumah nih saat saya mau biasa kan waktu itu seminggu sekali saya ke klinik Ustadz ke klinik Ustadz silaturahim istri ngeliat mata saya kuning ayah itu matanya kuning ayo kita ke rumah sakit wah dokdokan juga nih mati-tiba ke kuning gitu kan akhirnya tunggu deh nah mah saya ke klinik dulu nanya konsultasi sama Ustadz nanti kalau udah dapat penjelasan baru kita pertimbangkan mau ke rumah sakit atau enggaknya ketemu Ustadz di klinik singkat cerita Ustadz juga ngomong itu matanya kuning kenapa sih gitu dua ke orang akhirnya yaudah dua mau enam pun gitu nah maaf umur berapa waktu itu ya 14 tahun ya 50 50-an gitu kan akhirnya saya doa nih memang sebelumnya ada gejala air kekembang buah kecil buah air kecil saya itu agak coklat kekuning-kuningan gitu jadi gak biasanya tuh kan wah ini gak biasanya gitu kan akhirnya saya doa deh apa yang dituntun waktu Ustadz saya doa akhirnya saya coba ke toilet kok rejala normal gitu ini pengalaman yang luar biasa kemudian besok udah gak kuning lagi matanya matanya akhirnya gak jadi rumah sakit kenapa itu Pak Ustadz bisa secepat itu gitu Pak Ustadz ya iya memang saya berikan penjelasan ya jadi itu bukan ajaib ya memang kalau Haji J itu kan yang masalah agama tahu lah Alhamdulillah tahu kemudian kita sering ngobrol kemudian tanya saya tahu sekalian Haji J tanya ya itu itu levermu kena bu nah ya takutnya takutnya bukan masalah lever takut istrinya janda padahal istrinya gak takut kira-kira terus ya itu kekakuannya Haji J dulu ya kekakuannya mana ya selama ini menurut Haji J namanya orang kan gak tahu dirinya sendiri menurut Haji J itu kayaknya saya ya lembut-lembut aja sama istri lembut apa takut itu beda Haji saya bilang gitu kalau Haji bukan lembut lembut sih tapi juga ada takut di titik Haji takut itulah kelihatannya lembut padahal itu takut nah kalau lever itu ada kekakuan sama emosi kekakuan tentang apa yang dihadapi dihadapi sehari-hari kalau umur Haji itu di atas 50 waktu itu ini Haji ini kakuannya sama istri walaupun Haji J ini kelihatannya nurut tetapi Haji J ini mangkel sebenarnya akhirnya yang ada hanya perasaan yang marah kalau bukan marah banget marah benar enggak banget tapi marah tapi ada kekakuan kekakuan itu apa itu yang dialami Haji itu sejak dulu jadi kalau ya bisa aja kenapa dia istriku kok enggak mau begini itu kan jengkel lama-lama itu kan kesimpan bertahun-tahun akhirnya semakin hari semakin imannya Haji J itu ini menurut saya ya menurut saya imannya itu baik daripada Allah nah penyakit itu mulai dimunculkan oleh Allah dimunculkan Alhamdulillah ketemu dengan saya ya karena istri yang ketemu ya waktu itu ya ya saya mohon ampun kekakuan kalau itu menyimpan marah sama istri hanya itu aja di sini jadi sudah kalau istri sudah nyuruh sudah nak dulu sudah ngerti sudah jadi kalau istri nyuruh sudah nak dulu kalau dikerjain ngerti ngerti emang begitu iya sudah ketemu kalau sudah mohon ampun haji di sini tunggu mohon ampun ya marah dipendam sama marah dikeluarin sama gak Ustaz beda beda kalau rata-rata kalau level itu biasanya marahnya diem jadi level itu biasanya dipunyai oleh orang yang agak pendiam oh enggak pendiam enggak 100% sih enggak tapi 50% lebih orangnya pasti dia pasti ya 50% pastinya disitu ya kalau orang yang wa-wa-wa-wa-wa levelnya jarang wa-wa-wa-wa itu jantung kalau laki kalau perempuan itu ya nanti bisa kakel gitu di umur-umur ajij ya di umur-umur segitu itu ya gitu kalau level ya itu suatu yang diakini tapi ada emosi ada kekakuat diakini apa marah yang disimpen itu diakini oleh ajij ya saya benar tapi enggak enggak ngerti kalau dijelaskan ya salah juga ya saya yang diakini benar jadi mikirnya sabar gitu ini sabar tapi itu bukan sabar ya karena dia dongkol pengertian ajij ya waktu itu barangkali beliau bilang sabar tapi kalau saya bilang itu bukan sabar itu diam namanya tapi alhamdulillah ajij ya enggak memang beliau memang kelihatan diam tapi ya diam akhirnya mencoba ya memang betul besok itu ketemuan itu udah enggak kuning alhamdulillah enggak paham seperti itu yang ditakutkan kalau istrinya janda itu masih belum ikhlas gitu loh ya ya enggak apa-apa sih namanya cinta enggak apa-apa lah menyesua misri seperti itu jadi intinya level itu adalah kemarahan dan kekakuan dan keyakinan yang salah jadi satu di sini insyaallah itu jadi liver dan tidak memandang orang itu muslim atau non-muslim enggak memandang selama insyaallah orang itu begitu dia akan punya kans untuk terkena liver liver itu sakit hepatitis sama ya ya itu di liver gitu aja di hati itu ya proses ininya di hati tapi kan pelebaran virusnya di darah sebenarnya tapi hampir mirip hampir mirip jadi penyakit liver atau hepatitis itu hampir-hampir mirip aja sih tapi kita harus pahami bahwa liver itu adalah kekakuan hati jadi awal dari orang yang kolesterol itu kan biasanya orang kolesterol itu kan orangnya kaku bisa neyel bisa diem diem tapi kalau dikasih tahu enggak enggak mau mengguguh enggak mengguguh itu apa ya enggak 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 percayaan sama orang jadi yakin dengan keyakinan sendiri itu kolesterolnya tinggi walaupun dia diem walaupun enggak serewat kolesterolnya tinggi nah kolesterol tinggi ini kalau dia naikkan lagi dengan emosi dengan marah untuk meyakinkan bahwa yang diakini benar itu nanti bisa menjadi asam urat asam urat bisa menjadi liver itu menjadi satu aja titik-titik itu kalau asam urat nanti ke kaki larinya ke kaki jempol ke mana segi-segi itu tangan tergantung dia kemana istilahnya maaf Pak Ustadz kalau yang seperti Bang Jenny kan sempat mau nampun kemudian terasa enak apakah itu bisa berulang lagi sakit yang seperti itu bisa kalau haji itu mengulang lagi kesalahannya tapi selama ini beberapa tahun ini kayaknya gak kuning berarti ya gak mau ngulang karena satu prinsipnya dia gak ingin istrinya jadi janda jadi haji berarti ya